Kementerian Agama menjawab sorotan media asing terkait suara azan di Jakarta yang dinilai berisik. Kemenak membeberkan aturan mengenai penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan musalah yang ada di tanah air. Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin menjelaskan Kemenak telah menerbitkan instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 1978 tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan musalah. Instruksi nomor Kepde 101 per 1978 diterbitkan seiring meluasnya penggunaan pengeras suara oleh masjid, langgar, musalah di seluruh Indonesia, baik untuk azan, ikomah, membaca ayat Al-Quran, membaca doa, peringatan hari besar Islam, dan lainnya. Hal tersebut, selain mengimbulkan kegairahan beragama dan menambah syiar kehidupan keagamaan, pada sebagian lingkungan masyarakat kadang juga menimbulkan ekses rasa tidak simpati disebabkan pemakaiannya kurang memenuhi syarat. Agar penggunaan pengeras suara oleh masjid, langgar, musalah lebih mencapai sasaran dan menimbulkan daya tarik untuk beribadah kepada Allah, saat itu, tahun 1978, dianggap perlu mengeluarkan tuntunan pengeras suara untuk dipedomani oleh para pengurus masjid, langgar, musalah di seluruh Indonesia, jelas Kamarudin. Saya menilai aturan ini masih relevan untuk diterapkan, tegasnya. Instruksi ini, kata Kamarudin, antara lain mengatur tentang penggunaan pengeras suara keluar dan ke dalam. Kumandang azan menggunakan pengeras suara keluar karena merupakan panggilan. Sedangkan kegiatan salat, pengajian dan semacamnya menggunakan pengeras suara ke dalam. Jadi dalam instruksi yang usianya lebih 40 tahun ini sudah diatur, kapan menggunakan pengeras suara keluar, kapan ke dalam, paparnya. Pada bagian akhir instruksi tersebut, ditegaskan bahwa ketentuan ini berlaku pada masjid, langgar dan musalah di perkotaan yang masyarakatnya cenderung majemuk dan heterogen. Pada masyarakat pedesaan yang cenderung homogen, bisa berjalan seperti biasa. Sesuai dengan kesepakatan di daerahnya, tandasnya. Berikut instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 1978 tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan musalah.